Nah, Sadayana, sekarang emang mau kasih trik yang bisa berguna ketika Sadayana berada di tengah hutan. Yakni, cara masak telur tanpa minyak dan tanpa wajan. Cukup pakai kompor alami yang emang namakan kompor genteng. Tonton sampai habis ya. Sadayana cukup cari batang pohon yang mudah dibelah. Kemudian, belah batang tersebut jadi dua bagian sama panjang. Lalu lubangi di kedua ujung sisinya untuk menancapkan tungku. Taruh kedua batang secara berjejer seperti ini ya. Jangan lupa untuk bikin sedikit galian untuk tempat pembakaran di bawahnya. Sekarang tinggal taruh dua buah genteng tanah di atasnya. Sekarang, emang siap uji coba kompor genteng ini. Kita akan memanaskan genteng ini sampai benar-benar panas. Nah, untuk bahan bakarnya cukup pakai daun-daun pisang yang sudah kering dan ranting-ranting pohon. Hmm, sepertinya ini sudah sangat panas. Simpan dulu daun pisang untuk alasnya supaya nanti telurnya tidak kotor. Karena kompor genteng ini tidak memiliki cekungan layaknya wajan, jadi telurnya menyebar secara tidak merata tuh. Mak, jadi mesti tahan cairan telurnya agar tidak tumbah ke bawah deh. Ya, ini daunnya kurang besar, jadi melebar kemana-mana. Kita akan tambahkan garam sedikit biar rasanya tuh enak. Cara maini teh bisa banget sadaya natiru, jaminan anti gagal. Ini buktinya, telurnya sudah matang. Ini bukan gosong ya, tapi ini daun yang menempel. Daunnya ini kering. Tuh, lihat garing banget kan telurnya. Ini pasti enak banget nih. Sepatunya ini sudah matang, kita angkat saja. Mau masak lagi ya untuk telur berikutnya? Semoga hasilnya lebih bagus dari sebelumnya ya. Tuh kan, enggak kehal ada dengan telur yang dimasak di kompor dapur. Di hutan tetap bisa makan telur ceplok deh. Bisa jadi sumber tenaga selama bertualang di hutan nih. Kreatif kan trik dari emak ini? Semoga bermanfaat ya.